Intro Sejumlah toko masuk dalam deretan kepala negara berusia lanjut Meski sudah sangat senior, mereka mampu membuktikan kemampuannya dalam memimpin negara Berikut ini 6 deretan kepala negara berusia lanjut Salman bin Abdul Aziz Al Saud Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud lahir pada 31 Desember 1935 Ia langsung menjabat raja pada 23 Januari 2015 Saat raja sebelumnya Raja Abdullah Makar Usia saat itu sudah menginjak angka 79 tahun dan hingga hari ini ia masih memimpin Arab Saudi Sekarang Raja Salman berusia 82 tahun dan masih aktif memimpin negara monarki tersebut Ia melakukan berbagai tugas kenengkaraan seperti kunjungan ke luar negeri Misalnya saat melakukan kunjungan kenengkaraan ke Indonesia pada Februari 2017 Raul Castro Raul Madesto Castro atau lebih dikenal sebagai Raul Castro Ia merupakan presiden Kuba yang pada 2018 lalu berusia 87 tahun Namun pada April 2018 Castro resmi menyerahkan jabatan presiden kepada Miguel Díaz Pekano Castro lahir pada 3 Juni 1931 dan mulai memegang tanggung jawab menjadi kepala negara Sejak 31 Juli 2006 saat diangkat Castro sudah berusia cukup landin yakni 75 tahun Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah Emir Kuwait Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah lahir pada 6 Juni 1929 dan saat ini ia masih memimpin negara di usianya yang menginjak 89 tahun Ia diangkat menjadi Emir saat mendapat penukuan dari Dewa Nasional Kuwait pada 29 Januari 2006 Ia menggantikan posisi Emir sebelumnya yang dipegang oleh Sa'ad Al Abdullah Al Salim Al Sabah Ratu Elizabeth II Ratu Elizabeth II satu-satunya pemimpin negara berusia lanjut yang datang dari kalangan perempuan Kepala negara Inggris ini bernama lengkap Elizabeth Alexandra Mary Istri dari Pangeran Pilip ini lahir pada 21 April 1926 dan saat ini ia berusia 92 tahun Ia dinobatkan menjadi Ratu pada 60 Februari 1952 Dengan demikian hingga saat ini ia sudah memegang kekuasaan selama 66 tahun Jika ia lansir maka posisinya akan digantikan oleh putra sulungnya yang di Pangeran Carlos Mahathir Muhammad Posisi pemegang negara yang paling tua dipegang oleh Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad Yang saat ini berusia 93 tahun Ia lahir pada 10 Juli 1925 dan untuk kedua kalinya terpilih menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 10 Mei 2018 Usianya hampir menginjak 93 tahun saat itu Saat ini ia tercatat menjadi Perdana Menteri ke-7 Sebelumnya ia merupakan Perdana Menteri ke-4 Malaysia dan memimpin negara beribu kota Kuala Lumpur itu pada 1981 hingga 2003 Paus Franciscus Paus Franciscus terpilih menjadi pemimpin umat katolik Roma sedunia pada Maret 2013 Paus asal Argentina berusia 81 tahun ini sekaligus tercatat sebagai salah satu kepala negara Fatikan tertua Paus Franciscus terpilih anda Kem Jennlok